Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo apa kabar anda semua Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan paling penting tetap semangat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Sejak kemarin Tanggal 21 Februari 2024 Itu sudah resmi Menjadi Menteri Dia dilantik di Istana Presiden oleh Presiden Jokowi Menggantikan pejabat sebelumnya Yaitu Menteri Hadi Cahyanto Kemudian Hadi Cahyanto Ini Marskal TNI Purnawiran Hadi Cahyanto Dipromosikan menjadi Menko Polhukam Jadi Sejak kemarin itu Ya Ahaya itu sudah resmi Jadi Pembantunya Pak Jokowi Kan memang begitu istilahnya ya Menteri itu adalah Pembantu Presiden Dengan posisi Agus Harimurti Sebagai Menteri Jokowi Maka sekarang Status Partai Demokrat Bukan lagi Partai Oposisi Tapi sudah Menjadi Partai Pemerintah Partai Pendukung Pemerintahan Jokowi Ma'ruf Dengan begitu Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Ya Susi Lombobang Yudhoyono SBY Itu sekarang juga Jadi Pendukung dari Pak Jokowi Itulah yang kemarin Saya sebut sebagai Ironi Dari seorang SBY Dari seorang Pembela gigih demokrasi Menjadi pendukung Seorang Presiden Yang membunuh Dan menghancurkan Demokrasi Indonesia Dari pengecam Sekarang menjadi Pembantunya Jokowi Enaknya Kan gitu ya Kita gunakan Apa ya Jangan kita gunakan Pembantu lah Nggak enak ya Kayaknya Mungkin kita gunakan Saya jadi pendukung Pak Jokowi lah Biar lebih Sedikit sopan Seperti gajanya Pak SBY Nah tidak lama Setelah Agus Harimurti Yudhoyono Dilantik Sebagai Menteri itu Di media sosial Itu Heboh Netizen kembali Mengungkit Soal buku Yang pernah ditulis Oleh Pak SBY Tidak lama Setelah Jokowi Itu menyatakan Akan tetap Cawai-cawai Jadi Niat banget ini Pak SBY Itu merespon Dari Rencana Jokowi Atau pernyataan Jokowi Untuk cawai-cawai itu Dan buku Apanya Buku itu juga berjudul Ada cawai-cawainya Ini Judulnya begini Pilpres 2024 Cawai-cawai Presiden Jokowi Dan dengan judul Upper Deck Ini judul di atas Seperti yang Anda lihat The President Can Do No Wrong Bukunya dengan sampul warna Yang dominan merah dan hitam Dengan tulisan putih Buku setebal 27 halaman itu Beredar dalam bentuk PDF Dan secara luas menyebar Di media sosial Kendati katanya sih Itu hanya Diedarkan untuk Kalangan internal partai Banyak netizen Banyak netizen Yang mendesak Agar buku tersebut Segera ditarik Dari peredaran Bersamaan dengan Dilantiknya Ahaya sebagai Menteri Jokowi Salah satu yang banyak Disare ini adalah Unggahan dari netizen Yang bernama John Sitorus Yang dia menyarankan Demi kesehatan mental Dari Agus Arimurti Agar buku peredarannya Itu segera ditarik Saya kira ini Mungkin semacam satire ya Karena John Sitorus ini kan Tadinya dia adalah Buzzer Presiden Jokowi Yang sekarang itu Sudah berpindah Mendukung paslon 03 Ganjar Mahfud MD Tapi pertanyaannya Bagaimana cara menariknya Ya sudah beredar luas Justru sekarang ketika muncul Ribut-ribut ini Soal penarikan Saran untuk ditarik buku itu Malah Beredar luas lagi Bentuk PDF-nya Saya juga dikirimi lagi Pagi ini oleh Beberapa teman loh Tidak hanya satu orang teman Nah Di media sesual Ini yang lebih Bikin heboh lagi Itu beredar kabar Bahwa buku tersebut itu Telah ditarik dari Toko buku di Gramedia Ini salah satunya Saya dapat kiriman seperti ini nih Katanya Diminta cepetan beli bukunya Karena Nanti gak akan kebagian Bukunya akan ditarik Dari Gramedia Tapi sebenarnya Kalau saya cek lagi ya Waktu Buku ini mulai beredar Pada waktu itu Sekretaris Majelis Tinggi Dari Partai Demokrat Andi Alifian Malarangeng Itu Menyatakan bahwa Buku itu tidak akan Dijual di pasaran Tidak akan diedarkan di pasaran Karena Buku itu tujuannya Ada untuk internal Jadi terbatas Jadi terbatas hanya kader Tapi Seperti saya sebut tadi Di era media sosial Sekarang itu beredar luas Bukunya Dan hari ini saya kira Pasti traffic Peredaran PDF buku itu Makin Makin tinggi Jadi saya kira Tadi itu Soal bahwa Diminta untuk menarik Atau kemudian Sudah ditarik Dari Gramedia Itu hanya Semacam olok-olok Sajalah Dari Netizen Kepada SBY Anak beranak Dengan AHY Sebab tak lama Setelah AHY dilantik Itu di media sosial Itu juga beredar Video ketika AHY Masih bergabung Dengan koalisi Perubahan Dan dia membuat Semacam Tidak tuh khusus Mengecam Keras program Food Estate Dari Prabowo Subianto Yang kemudian Ini dibela Habis-habisan oleh Pak Jokowi Jadi Dua kali ini Saya kira Targetnya Kalau yang Peredaran video ini Karena Ini sekaligus Kan Diperkirakan Kalau nanti Prabowo Menang Sebagai presiden Dan juga bersama Gibran Sebagai wakil presidennya AHY juga akan masuk lagi Kabinet Begitu ya Nah ini Video itu Saya kira Video ini Saya kira dimasukkan Untuk itu Untuk meledek AHY Untuk mengingatkan Dulu seperti apa Sekarang seperti apa Begitu ya Dalam bahasa Dasar Jawa ini Dikenal istilah Isuk delai Suri tempe Paginya masih Sifatnya Masih bentuk Kedelai Kemudian surinya Sudah menjadi Tempe Ini untuk menunjukkan Sikap orang yang Dengan mudah berubah Sikapnya Banyak program Pemerintah yang dilakukan Gerusa-gerusu Terburu-buru Dan kurang Perhitungan Apa kabar Program Food Estate Banyak akademisi pertanian Dan aktivis lingkungan Mengkritik Kebijakan Food Estate ini Setahun Nundung Vita Kira-kira Masuk akal Kita suka bingung sekarang Where is the line Mana garisnya Ini agenda Kepentingan negara Satu susi bagus Oke Tetapi ternyata Ya ini tujuannya adalah Agar bisnis kami Yang ada disini Ya bisa diakomodasi Ini confusing Dan Hampir pasti Melugikan negara Nah apa sih Sesungguhnya Isi dari buku SBI itu Jadi Buku tadi itu Tidak tebal Sebenarnya Cuman 27 halaman Dan Ada 5 poin Yang ditulis Oleh SBI Merespon Pernyataan Jokowi Yang tetap ingin Cawai-cawai Bagi Anda yang belum Sebut baca buku Atau belum dapat PDF-nya Saya Bacakan untuk Anda Poin-poin Apa saja 5 poin yang disebutkan oleh SBI untuk Merespon Jokowi itu Ada 5 hal Yang saya Yang ingin Saya tanggapi Terhadap Cawai-cawenya Presiden Jokowi Dalam pemilihan Presiden 2024 Mendatang Satu Pak Jokowi Ataupun pihak istana Mengatakan Bahwa beliau Memang akan melakukan Cawai-cawai Dalam pilpres 2024 Tetapi itu Cawai-cawai yang baik Dan demi Kepentingan bangsa Dan negara Ini di board Dan mulai tebal Kemudian ditulis Di bawahnya Pendapat saya Sah-sah saja Presiden Jokowi Menyatakan Akan berbuat begitu Apalagi kalau Cawai-cawai yang beliau Lakukan adalah Cawai-cawai yang baik Yang positif Saya pikir Kita tidak boleh Setan-betan Mengatakan Bahwa apa yang Dilakukan oleh Pak Jokowi Tidak baik Atau salah Itu pendapat saya Meskipun Saya memiliki pandangan Yang secara fundamental Berbeda dengan beliau Tidak boleh Saya mengatakan Bahwa yang Pak Jokowi Lakukan tidak baik Sebaliknya Yang saya lakukan dulu Yang lebih baik Saya menghormati Pilihan beliau Untuk diingat Memang Pada pilpres 2014 Dulu Saya memilih Bersikap netral Dan mempersilahkan Baik pasangan Pak Jokowi Bersama Pak Yusuf Kuala Maupun pasangan Pak Prabowo Bersama Pak Atta Rajasa untuk berkompetisi Secara sehat dan demokratis Yang kedua Dari berbagai sumber Yang kredibel Didapat informasi Bahwa Pak Jokowi Hanya menghendaki Dua pasangan Capres-Cawapres Bukan tiga Apalagi empat pasangan Pendapat saya Terhadap hal ini Menurut pikiran saya Tidak ada yang salah Dari Presiden Jokowi Siapapun di negeri ini Termasuk Presiden Tidak dilarang Untuk punya kehendak Dan harapan Nothing wrong with him Mungkin Pak Jokowi Akan melakukan Pekerjaan politik Untuk mencapai tujuan Dan sasaran ini Politik Ini banyak caranya Yang penting Tujuan tercapai Kata sebagian kalangan Meskipun Sebagian kalangan Yang lain berpendapat Bahwa cara-cara yang digunakan Itu janganlah Dengan menghalalkan Segala cara Tetapi dalam politik Soal halal atau tidak halal Itu juga subjektif Tergantung dari mana Memandangnya Jikalah Pak Jokowi Melakukan kerja politik Dengan meminta Para pimpinan yang Parpol yang tergabung Dalam kabinet kerja Dewasa ini Dan para ketua umum Parpol yang mayoritas Adalah menteri Dan sepenuhnya Mengikuti yang Sampaikan Presidennya Menurut pendapat saya Tidak boleh Pak Jokowi Diponis sebagai Melakukan tindakan Yang salah atau buruk Yang bisa membuat Cawi-cawi Pak Jokowi Jadi bermasalah Adalah apabila Beliau melakukan Tindakan bersama Dengan para pembantunya Yang dinilai Melanggar hukum Atau menyelahgunakan Kekuasaan Atau abuse of power Guna mencegah Terjadinya pasangan Capres-cawapres Yang ketiga Nah pada poin ini Pada poin kedua ini Kemudian SBY Menyatakan bahwa Dia Ini Begini Apabila Pak Jokowi Bersama pembantunya Bekerja secara All out Agar para Pemimpin parpol Yang berada dalam Koalisi pemerintahan Presiden Jokowi Tidak Membentuk Pasangan ketiga Disertai semacam Ancaman Ya inilah yang Menjadi Bisa menjadi Masalah Misalnya Sejumlah pemimpin parpol Diancam Baik langsung Maupun tidak langsung Akan diperkarakan Secara hukum Dan akan masuk Kerana pengadilan Jika mereka Tidak menuruti Keinginan Pak Jokowi Bahasa yang Mudah dimengerti oleh Publik Adalah Dia akan Dijadikan tersangka Dalam proses Penuntutan Hukum Konon Pak Jokowi Dan pembantu-bantunya Merasa mengantongi Kasus-kasus Pelanggaran hukum Dan para pemimpin Parpol tersebut Kalau hal ini Benar-benar terjadi Atau yang memang Begitu yang terjadi Ini akan menjadi Kasus yang serius Begini pendapat saya Mengapa hal ini serius Jika semuanya ini benar Maka Presiden Jokowi Pertama-tama Melakukan politik Debang Pilih Kalau mengikuti Keinginan beliau Meskipun dia Hanya punya Kasus hukum Akan aman Meskipun dia punya Kasus hukum Akan aman Sebaliknya Kalau dia Membali law Akan sekedar Dijadikan tersangka Dan masuk Proses hukum Ini tidak bisa Mencegah tuduhan Kepada Presiden Jokowi Sebagai tidak etis Dan tidak adil Pak Jokowi Akan dinilai Tidak mengingkari Pak Jokowi Akan dinilai Telah mengingkari Sumpah beliau Yang disampaikan Pada tanggal 20 Oktober 2014 Dan tanggal 20 Oktober 2019 Yang antara lain Berbunyi Akan memenuhi Kewajiban Presiden Republik Indonesia Dengan sebaik-baiknya Dan seadil-adilnya Yang ketiga Juga diketahui oleh Banyak pihak Bahwa Pak Jokowi Tidak suka dengan Anies Baswedan Dan tidak ingin pula Yang bersangkutan Jadi capres Pendapat saya Tidak menjadi soal Kalau Pak Jokowi Tidak suka dengan Pak Anies Baswedan Itu hak beliau Tidak ada yang boleh Melarang Dan tidak ada Pula Presiden kita Disalahkan Jika Kalau Presiden Jokowi Juga berkejar Secara politik Agar Pak Anies Tidak bisa mencapai Menjadi capres Pada Pilpres 2024 Mendatang Itu pun tidak Melanggar hukum Karena tidak salah Kalau beliau Mengatakan bahwa Langkah-langkah Itu tidak melanggar Undang-undang Iya Politik memang begitu Nah yang menjadi Persoalan Apabila cara yang Dipilih Pak Jokowi Untuk menjaga Anies Menjadi capres Bertentangan dengan Etika Seorang Presiden Apalagi Kalau Masuk ke wilayah Penyalahgunaan Kekuasaan Yang keempat Didapat berbagai informasi Bahwa Pak Jokowi Akan memberikan endorsement Kepada sejumlah tokoh Untuk menjadi capres Atau cawapres Pendapat saya Adalah hak Presiden Jokowi Untuk memberikan endorsement Kepada siapapun Untuk menjadi capres Atau cawapres Tidak boleh endorsement Yang berarti dukungan Dan keperlihatan Itu dianggap keliru Tapi Tidak ada yang boleh Melarang dan menghalanginya Jika untuk Menyukseskan jago Yang didukungnya Presiden Jokowi Lakukan kerja politik Menurut pendapat saya Juga tidak keliru Tentu ada catatan Beliau tidak menggunakan Sumber daya negara Untuk menyukseskan Kandidat yang dijagokannya Jika kemudian Perangkat negara Termasuk fasilitas Uang negara digunakan Untuk itu Disamping tidak etis Juga melanggar Undang-undang Sebagai contoh Jika lembaga intelijen BIN Polri TNI Penegak hukum BUMN Dan perangkat negara Lainnya Digunakan Jelas merupakan Pelanggaran undang-undang Serius Karena bakal membuat Pilpres mendatang Tidak jujur Nah yang kelima ini Menurut pengakuan Dan pernyataan Sejumlah pimpinan Partai politik Baik secara terbuka Maupun tertutup Pak Jokowi lah Yang akan menentukan Dan memberikan Kata akhir Siapapun pasangan Capres Capres Yang mesti Diusung oleh Partai-partai politik itu Dalam Ini pendapat saya Dalam hal ini Saya berpendapat Pak Jokowi Tidak bisa dipersalahkan Mungkin ada yang bilang Beliau melanggar etika Karena mengambil Alih kedaulatan Sejumlah partai politik Yang menentukan Capres dan Capres Seharusnya partai politik Yang bersangkutan Bukan presiden Demikian kata mereka Kalau benar-benar Yang menentukan Siapa Capres dan Capres Yang adalah Pak Jokowi Dan bukan Partai-partai yang bersangkutan Justru yang mesti dikritisi Adalah para pemimpin Partai-partai itu Mengapa Mau diperlakukan begitu Tetapi Kalau pemimpin partai Berserta Seluruh kader partai politik Tidak menolak Presiden Jokowi Dalam penentukan Capres-Capres Yang mesti diusung Dan didukung Menurut saya Urusan selesai Kita tidak boleh Menyalahkan Pak Jokowi Maupun para pemimpin Partai Karena itu terjadi Atas dasar Mau sama mau Nah seperti biasa Bahasa Pak SBY itu Berputar Tidak Tidak Forward Tidak Straight forward Jadi Lalu dia Menyampaikan Bahwa Yang dilakukan oleh Jokowi itu Boleh-boleh saja Tapi Kemudian Darul panjang Dia menjelaskan semacam itu Tetapi intinya Meskipun SBY itu Mencoba Mengemasnya Secara halus Kita bisa menyimpulkan Bahwa SBY itu Mengecam praktek Cawi-cawi Politik Jokowi Kan kita Ingat ya Bagaimana Waktu itu dia Mendengar Karena ada Ada yang menghalangi Anlis jadi Calon presiden Makanya Pak SBY Kemudian memutuskan Turun gunung Nah kok Sekarang ini AHY Itu malah jadi Menterinya Jokowi Dan konyolnya Sesungguhnya Masa jabatan Jokowi Ini kan hanya Sampai 20 Oktober 2024 Jadi tinggal Beberapa bulan lagi Jadi ini kelihatan Benar Kalau kesannya Memang betul-betul Fokus SBY itu Sekarang Dalam dunia politik Adalah bagaimana Mendapatkan Atau menempatkan Anaknya dalam jabatan politik Jadi ketika Pak Jokowi Menawari jabatan itu Meskipun hanya tinggal Berapa bulan lagi Ya diambil saja Dan sikap sinis Masuknya AHY ke kabinet Itu bukan hanya datang Dari eksternal Tapi juga dari Kalangan internal partai Ini dan Dari kadernya sendiri Dari kader partai demokrat Sembilan tahun Melawan Sebagai oposisi Hanya untuk Ngejar 6 bulan Jadi menteri Aduh kacau kali kawan Sorry ya Ketum ya Sorry ya Mau dibawa kemana nih Jalan partai ini Ketum Pelajaran apa yang Saya dapat Melihat dari Apa yang Para heli demokrat Lakukan hari ini Rupanya jelas Hanya mengejar jabatan Hanya untuk menteri 6 bulan Tapi gak apa-apa lah Biar rakyat yang Menilai dalam persoalan ini Alhamdulillah Demokrat masih selamat Untuk DPRRI DPRD Kota Kabupaten Provinsi Ya kan Tetapi kita tengok lah Berikutnya Bagaimana demokrat hari ini Dengan 9 tahun jadi oposisi Menyerang cebong Sekarang jadi cebong Dapat menteri Hanya untuk 6 bulan Selamat Kongrelation ketum Masya Allah Tidak jelas siapa pria tadi Ini beredar luas Di media sosial Tapi kalau lihat Baju yang dipakai Termasuk Baju pria Yang duduk di sebelahnya Mereka ini memakai Baju demokrat Dan mengaku Kader demokrat Kalau saya lihat Aksannya ini Kemungkinan kader dari Medan Atau setidaknya Di Sumatera Utara Jadi begitulah Dunia politik Begitulah Kekuasaan Ini kita jadi Ingat lagu lawas Dulu yang sangat Populer sekali Itu yang Disebutnya sebagai Nah judulnya Sebenarnya bukan itu ya Tiga gunung seribu janji Sebenarnya judulnya Kalau tidak salah Tapi kemudian itu Populer dengan Dengan judul Memang lidah Tidak bertulang Begitulah politik Begitulah kekuasaan Yang dituntun Hanya oleh ambisi Bukan oleh Value Oleh nilai-nilai Oleh etika Jadi Ya boleh Bebas saja Orang sekarang Mengecam Besok mendukung Dan sebagainya Besok berjanji Dan kemudian Sesaat kemudian Mengingkari Saya Rizbun Arif Dari Forum News Network Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi 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 Terima kasih.